hai 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 guys jumpa lagi bareng saya dan video kali ini saya ada sedikit eksperimen yaitu membuat mini dimar sederhana atau dimar mungil atau speed controller atau pengatur kecepatan yang bisa digunakan untuk mengatur kecepatan putaran mesin gerinda ataupun bor berlistrik seperti apa proses pembuatannya kita simak selengkapnya Oke guys berikut ini merupakan part-part yang kita butuhkan untuk membuat dimar berbasis SCR pertama tentunya kita membutuhkan SCR nah disini saya menggunakan SCR BT 151 ya ini harganya kurang lebih 3000 rupiah selanjutnya saya membutuhkan diak DB3 nah ini harganya paling seribu rupiah atau kita bisa mengut di mesin bekas lampu LHE yang premium ya nah ini dia diaknya nih atau ada juga yang bentuknya SMD seperti ini ini sama aja selanjutnya kita juga membutuhkan kapasitor ya di sini saya menggunakan 154 atau 150 Nano selanjutnya kita juga membutuhkan potensio dan resistor nah ini penting ya potensio yang kita gunakan sebaiknya antara 250K sampai 500K cuman karena disini sulit jadi terpaksa saya menggunakan 100K kemudian untuk mengimbanginya saya menggunakan resistor yang cukup besar yaitu 39K selanjutnya kita juga membutuhkan PCB bolong ya ini ukurannya 10x9 lubang dan terakhir adalah kawat tembaga saya secukupnya untuk menjemper solderan ya dan berikut ini merupakan layout PCB untuk tata letak komponen dan jalur PCB ya nah gambar ini bisa kawan-kawan download di blog saya yang linknya ada di deskripsi video ini selanjutnya kita atur tata letak komponen sesuai dengan layout yang tertera pada PCB sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 nah mungkin ada yang bertanya apakah aman tidak pakai pendingin nah disini karena saya akan menggunakannya hanya untuk keperluan kecil saja ya misalkan menghidupan bor listrik ataupun mesin gerinda maka tanpa pendingin pun dia akan tetap adem-adem saja seperti itu karena bebannya memang kecil ya kalau untuk misalkan pemanas atau yang lainnya yang bebannya di atas 1000 Watt saya sarankan pakai pendingin supaya dia tidak kepanasan ya karena kalau terlalu panas dia akan terbakar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati putaran mesin gerinda ataupun mesin bor hanya melambat saja ya jadi tidak sampai berhenti karena memang tujuannya juga untuk menurunkan RPM atau kecepatan putaran dari gerinda ini supaya bisa digunakan untuk membuat mini table saw seperti itu dan jika kawan-kawan menginginkan dimmer yang bisa sampai melambat sekali bahkan sampai berhenti maka kita perlu mengganti resistor yang ada di tengah itu dengan nilai yang lebih besar nah disini saya menggunakan nilai 39K bisa menggantinya dengan nilai misalkan 82K atau bahkan 100K supaya putarannya bisa sampai melambat sekali atau bahkan sampai berhenti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati